Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan database inventory-nya. Kemarin kita sudah membuat form data berang untuk input data berang. Dan pertemuan kali ini kita akan membuat form data supplier untuk memasukkan data supplier. Data supplier nanti ini kita gunakan untuk transaksi pembelian. Kita membeli barang apa dari supplier mana. Kita buka database-nya dulu. Kita boleh klik file dp.envmdp untuk membuka database inventory. Kita buka database-nya. klik menu create tabel design untuk membuat struktur tabel. Create tabel design. yang pertama kode SP ini untuk kode supplier. Nama SP, nama supplier. Alamat ini alamat suppliernya, telepon, nomor telepon. Kode SP, tipe-nya text, fitzis-nya 5. Nama SP, fitzis-nya 25. berikutnya alamat saya. SIS-nya 20, telepon 12. SIS-nya 20. Terakhir, telepon. SIS-nya 12. Kode SP di primary key. Kita tempatkan di kode SP, kita beri primary key. Setelah itu kita buat index kode SP. Ini untuk pencarian detail. Klik tool berindik. Nama indiknya kode SP. Nama feed-nya sama kode SP. Kita tutup. Kita simpan. Simpan tertutup tabel dengan nama supplier. Kita save. Beri nama supplier. Jadi tabel 1 ini beri nama supplier. Standarnya tabel 1. Supplier. Kita tutup. Struktur tabel supplier. Struktur tabel supplier. Klik kanan close. Berikutnya kita membuat form data supplier. Membuat form lewat menu grid. Lalu grid. Klik drop list pada more form. Pilih form bisa. Kita buat more form. Pilih form bisa. Klik drop list pada tabel query. Klik tabel supplier. Masukkan feed kode SP, nama SP, alamat dan telpon ke kotak selektif. Ini masih tabel barang. Kita klik, kita rubah dulu ke tabel supplier. Sublier. Kalau ini kita masukkan semua. Kita bisa langsung pakai panah kanan double. Kalau panah kanan tunggal ini perfect. Kalau panah kanan double semua. Klik tombol next. Klik option button tabel. Tombol next. Layout ini hanya menentukan bentuknya tampilan kolom, tabel air, atau yang lain. Kita pilih tabel air, lalu klik tombol next. Berikutnya style. Style ini bentuk tampilannya, bentuk tampilannya. Nah ini sebenarnya bebas ya. Kita bisa milih apapun. Banyak bentuk tampilannya nanti. Kita pilih yang akses 2003. Akses 2003. Lalu klik tombol next. Ini boleh 2007, boleh 2003. Kalau klik judul form data supplier. Klik tombol finish. Ini kita tambahin form data supplier. Ini nanti sekaligus sebagai nama, nama form-nya. Klik tombol finish. Ini tampilan katanya. Kalau kita ingin mendesain tampilan, menambah objek atau yang lain. Kita masuk ke desain view. Klik drop list pada toolbar view. Klik desain view. Ini drop list ini kita klik. Masuk ke desain view. Kita ambilkan desainnya. Kita turunkan. Detailnya kita turunkan. Ini bisa kita buat selebar form. Nanti tinggal kita tengahkan. Kita center. Ini judul kolomnya kita tarik ke tepi di bawah. Ini nanti untuk tampilan data. Tampilan datanya. Untuk input datanya kita tempatkan di sini. Yang kita tambahkan. Ini bagian yang kita tambahkan. Pertama kita non-aktifkan dulu ya. Non-aktifkan toolbar use control wizard. Ini kalau sudah mati, ini sudah tidak aktif. Ini tidak perlu di klik. Kalau di klik nanti aktif. Use control wizard ini hubungannya kalau kita membuat button ini. Kalau ini aktif, kita membuat button. Nanti ada wizardnya. Supaya tidak ada wizardnya. Ini kita matikan. Kalau kita matikan, nanti kita membuat button. Wizardnya tidak akan tampil. Sekarang kita tambahkan textbook dulu. Kita ada txt kode sb, txt nama sb, ini txt kode sb, txt nama sb, txt alamat, txt telepon. Kita buat menggunakan textbook ini. Kita klik di sini. Untuk memberi nama, kita tampilkan propertinya. Kalau propertinya belum tampil, klik kanan. Klik kanan, klik propertinya. Klik yang all. Nama ini paling atas. Ini kita beri nama txt kode sb. Tabelnya ini keterangannya pada properti caption. Kita beri keterangan kode supplier. Kita buat lagi-lagi textbook. Namenya txt nama sb. Ini nama supplier. Caption-nya nama supplier. Lalu berikutnya txt alamat. Txt alamat. Txt-nya ini pada properti caption alamat. Terakhir telepon nih. Txt telepon. Ini kalau mau diratakan di seleksi, klik kanan align nih, perataan, align left. Kalau ini tidak rata, ini mau diratakan sama. Ini kita seleksi, klik kanan salah satu objek, align left. Berikutnya kita buat comment button, tombol perintah ini ya. CMD simpan, CMD hapus, CMD stop. Kita buat menggunakan button. Klik di sini. Klik di sini. Namanya CMD simpan. CMD simpan nih. Lalu captionnya simpan. Kita tebelkan. Kita buat lagi button. CMD hapus. Caption-nya hapus. Terakhir, CMD stop. CMD stop. Caption-nya stop. Ini kalau mau diratakan, kita seleksi, kita seleksi dulu. Klik kanan salah satu objek, align perataan, ini berarti rata atas. Tingginya kita buat 0,6. Oke, ini desain form-nya ya. Setelah membuat desain form, berikutnya kita buat kode program. Untuk kode program, Anda klik kanan, area kosong pada form. Klik with event, kode builder, oke. Oke. Area kosong ini kita klik kanan, klik build event, kode builder, oke. Di tampilannya ini ada, ini tampilan desain, desain form. Ini tampilan kode program. Oke. Kita buat variabel dulu ya. DMDBINV, ini untuk S database, untuk database-nya. Record set ini untuk tabel. terima kasih. Terima kasih. Ini variablinya. Lalu untuk mengisi variabel saat formload di BINV diisi dengan database yang aktif sekarang. Lalu tb supplier ini akan membuka tabel supplier. Formload ini kita klik drop list yang kiri, pilih form. Form, klik drop list. Ini sudah load ya. Kalau sudah load tinggal ngetik aja. Set dbinv sama dengan. Isikan untuk yang tb supplier. Set tb supplier sama dengan dbinv. Open record set nama tabelnya. Berikutnya kita buat private sublink form untuk mengosongkan form. ODSP. Pakainya titik value. Bukan titik text, tapi titik value. Private sublink form ini kita ketik langsung. Kita ketik langsung. Private sublink. 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 Setelah kita membuat blink form saat form aktif. Saat form aktif kita jalankan blink form. Ini sebaiknya kalau seperti ini Anda jangan langsung diketik ya. Form aktif. Atau Anda klik drop list yang kiri ini. Pilih form. Lalu klik yang kanan prosedurnya. Ini pilih aktif. Ini selain lebih cepat Anda juga bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan ketik. Ini tidak urut tidak apa-apa ya. Ini tidak harus berada di bawah sini. Karena kalau yang di sini ini urut abjad. Aktif. Ini diurukan abjad. Ini TXT kode SP loss focus. Ini kode problemnya kode SP loss focus. Itu setelah Anda mengisi kode supplier. Nanti akan diaktifkan indik kode supplier. Dicari ya. Cari kode supplier yang telah Anda ketik di tabung supplier. No match itu kalau tidak ketemu ya. No match itu tidak ketemu. Nah kalau ini ada not. Tidak, tidak ketemu berarti ketemu ya. Kalau kode supplier yang Anda ketik sudah ada. Dicari ketemu. Tampilkan nama supplier, alamat, dan teleponnya. Ini garis tegak ya. Bukan teks. Tampil pesan kode supplier sudah ada ya. Data diedit. Kalau yes, Anda edit data. Kalau tidak, link form. TXT kode supplier loss focus. Ini Anda klik drop list yang kiri. Klik TXT kode SP. TXT kode SP. Klik drop list yang kanan. Klik loss focus. Klik loss focus. Ini ada programnya. Pada program berikutnya saat Anda klik tombol simpan, saat di klik tombol simpan nanti aktifkan index kode SP, kode supplier tarik kode supplier yang Anda simpan ke tabel supplier, nomad jika tidak ada tidak ketemu, jika kode yang Anda simpan belum ada, add new ini menambah data baru, else kalau kodenya sudah ada edit, ini mengedit kode yang sudah ada mengedit data supplier yang kodenya sudah ada, ini menyimpan datanya ya, kode SP diisi dengan text kode SP sampai telpon, update ini tergantung kalau add new berarti menambah data baru, menyimpan penambahan data, kalau edit ini menyimpan pengeditan data, setelah itu blink form, formnya dikosongkan, cmd simpan klik, cmd simpan klik, kita klik drop base yang kiri, cmd klik, cmd simpan, ini sudah klik ya, ini prosedur default ya, namanya prosedur default selamat menikmati setelah cmd simpan, berikutnya cmd hapus, kalau di klik tombol hapus, tampilkan pesan supplier, nama suppliernya jadi di hapus, kalau di klik tombol yes, cb supplier delete, ini menghapus menghapus data suppliernya, ini merefresh tampilannya, setelah itu formnya dikosongkan cmd hapus, klik selamat menikmati selamat menikmati cmd hapus yang terakhir, kalau di klik tombol stop, klik tombol stop, cmd krus ini menutup form, menutup form, dan ini akan dikosongkan yang aktif cmd stop klik cmd tt plus kalau kode programnya sudah selesai diketik klik menu file save ini menyimpan kode program kode programnya kita simpan kita shift lalu kembali ke design form kode programnya kita tutup klik menu file close and return to microsoft access kita tutup tutup dan kembali ke design form untuk mengisi data mengisi data supplier klik tool bar terus pada tool bar view klik form view kita klik form view kita isikan misalkan SP00 sampel datanya bebes anda bisa membuat data sendiri bisa juga mengambil yang dari sini nomor telponnya ini ini kalau kita klik tombol simpan kodenya ini belum ada kodenya belum ada di sini di tab supplier berarti yang dijalankan yang add new menambil data baru kita simpan kodenya belum ada berarti yang dijalankan kodenya belum ada berarti add new menambil data baru ini merefresh tampilan blank form formnya dikosongkan kembali kodńya kita bisa ini kita simpan ini kita simpan kodenya juga belum ada kodenya belum ada berarti menambah data value sekarang kalau kita mengetik kode yang sudah ada ini kalau yang kita ketik kode belum ada, kodenya belum ada disini tidak ada pengaruh apa-apa kalau kita ini namanya los focus saat kursor keluar dari sini keluar dari kode ini namanya los focus ini akan menjalankan txt kode sp los focus perintah ini akan dijalankan, perintah dalam if ini akan dijalankan kalau kode yang kita ketik dicari ketemu not numatch, not numatch ini berarti ketemu numatch itu tidak ketemu tidak, tidak ketemu itu ketemu kalau datanya kode sp dicari ketemu tampilkan datanya ke form menampilkan data yang ada ditampil ke form tampilkan pesan kode supplier sudah ada data di edit misalkan ini kita isi yang sudah ada sp 001 ini sudah ada ini ini datanya ditampilkan ini hasil dari perintah ini nama sp sama dengan nama sp disini dari perintah ini message box itu kotak pesan pb yisno ini tombolnya tombol yisno kalau kita no blink form kita no blink form alamatnya ini kita leberkan kita desain view dulu kita taget lebar sp 002 berarti yang tampil yang kingcom ini ini kalau kita edit namanya atau alamatnya mau kita edit kita klik tombol yes kalau yes kursor ke sini kalau yes kursor ke txt nama sp txt nama sp fokus ini menggerakkan pointernya menggerakkan kursor ke nama sp ini kita ganti yang namanya misalkan 305 ini kalau kita simpan kalau kita simpan kodenya sudah ada sp 002 ini sudah ada kalau kodenya sudah ada berarti dicari ketemu berarti yang dijalinkan nanti yang edit edit ini tidak akan menambah data tapi ngedit data yang kodenya sudah ada kalau ini kita simpan sp 002 sudah ada nanti ini jadi kingscom ini ini 303 jadi 305 itu untuk pengeditan data berikutnya untuk menghapus untuk menghapus data kita tampilkan datanya dulu datanya tampil dulu kita yes data di edit nanti kalau kita klik tombol hapus kalau di klik tombol hapus tampil pesan supplier nama suppliernya jadi dihapus yes atau no kalau tombol yes ini perintah untuk menghapus record yang aktif setelah itu linkcom kalau no berarti perintah ini tidak jalan tidak dihapus ini kita hapus multicom multicom kalau no tidak jadi dihapus ini masih ada kita yes kita hapus kalau kita yes ini nanti terhapus ini untuk form data supplier jadi dalam satu form itu yang utama kita bisa menambah data baru bisa mengedit data dan bisa menghapus data lalu menampilkan data ini kalau backgroundnya sama kalau ini diberi batas kita bisa menambahkan merubah backgroundnya ini misalkan kita mau beri background lewat ini color color ini kita beri warna yang beda kalau kita mau menampilkan form yang lain misalkan form data barang ini bisa kita double klik form data barang kita bisa menampilkan lebih dari satu form pada saat bersamaan kita klik tabnya ini misalkan harga belinya mau kita beri pemisah ribuan ini dalam keadaan datanya aktif kita bisa klik kanan area kosong layout layout view harga belinya ini kita seleksi kita pilih kita bisa atur formatnya formatnya kita pilih yang standar yang ada pemisah ribuan ini sudah ada pemisah ribuan ini ada decimal 0,0 kalau decimalnya ingin kita hilangkan decimal please nya ini kita kosongkan kita nolukan untuk kembali ke form view ini kita klik kanan area kosong form view ini kalau jumlah awalnya mau kita tengahkan kita tengahkan kita ke layout kalau kita mau merubah tampilan layout dulu layout jumlah awal kita center sampai disini silahkan kalau ada pertanyaan tentang form data supplier tidak ada pertanyaan mbak nanti anda mengisi membuat form data barang dan data supplier nanti kita ke transaksi pembelian transaksi pembelian anda harus punya data barang dan data supplier nanti kita buat baik pak sudah cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.